Halo Sobat KC, welcome to the course about special edition untuk Kompas Korner yang ke-7. Balik lagi sama gue, Wira, as your host in this podcast. Podcast ini merupakan kolaborasi antara Kompas Korner dan Harian Kompas di bawah naungan Kompas Krim Medi Good. Kami menyajikan podcast yang dapat memberikan dampak positif kepada topik yang kalian bawakan. Juga dipadukan dengan narasumber yang inspiratif. The Core Stop special edition kali ini juga disponsori oleh Grammedia Digital, aplikasi pendidia bacaan digital pertama yang terbesar di Indonesia. Jadi, kalian sudah siap untuk menyimak The Core Stop with talk so-inspired. Listen to us through Spotify, Apple Podcast, or our favorite podcast platform. Halo Sobat KC, pada episode kali ini, tim TCT akan membahas how to stay fit during pandemic. Meskipun mencuci tangan, minum vitamin, dan menjaga keberusahaan lingkungan yang sangat penting, tetapi ada hal lain juga nih yang penting. Seperti, kita juga harus lagi menjaga kesehatan kita. Tidak hanya kesehatan fisik, namun juga kesehatan mental. Nah, kira-kira gimana ya cara menjaga kesehatan tersebut selagi di rumah aja. So, let's check it out. Selamat siat. Perkenalkan nama aku, Wira, sebagai host di podcast kali ini. Oke. Sebelumnya aku panggil kakak, mbak, atau apa nih? Kakak boleh. Kakak ya, Kak Layla berarti. Oke. Oke, sebelumnya aku baca profil singkat Kak Layla dulu ya. Jadi, Kak Layla Muraf ini merupakan seorang health instructor, sekaligus pemilik dari Sun Studio. Selain menjadi instructor, Layla juga memiliki bisnis third culture clothing nih, kalau nggak salah nih. Itu tuh jaman muda, third culture clothing. Oh, sekarang udah enggak ya? Jaman masih merintis, mencari jati diri. Sekarang udah ketemu, gitu. Alhamdulillah udah ketemu jati dirinya. Jadi, apa tuh kak kalau boleh tahu? Memang pastinya mungkin di umur-umur, waktu itu umur berapa ya? Aku umur 25. Umur 25 tuh kebetulan memang lagi kerja di US. Aku kuliah di US, habis itu lanjut kerja. Tapi mungkin itu namanya quarter life crisis. Tiba-tiba kepikiran, kok kayaknya saya nggak mau ya mengerjakan yang saya kerjakan sekarang ini dalam jangka waktu yang panjang. Jadi, third culture clothing ini lahir karena waktu itu saya pikir saya ingin memperkenalkan budaya Indonesia, yaitu batik ke Amerika. Jadi, waktu itu lagi mencoba-coba untuk belajar tentang batik, tentang bajunya sebenarnya, batiknya dalam bentuk baju, bajunya kebetulan baju olahraga juga sih. Jadi, kayaknya ada hubungannya, udah ada hubungannya. Oke, oke, paham, paham, paham. Mantap nih. Oh iya, sebelum itu, sebelum kita mulai ke topik, kira-kira kita pengen ngulik dulu nih tentang background Kak Layla itu siapa sih sebenarnya? Boleh kan ya, Kak? Boleh. Oke, jadi katanya dulu Kakak itu pernah di US ya, kira-kira itu ngapain sih Kak di US? Jadi, aku kebetulan pindah ke US waktu umur 16 tahun untuk SMA, melanjutkan SMA di sana. Oh SMA, oke. Jadi, kebetulan aku dua bersaudara dan kakakku kuliah, jadi sama mama langsung dikirim, udah berdua aja katanya. Jadi, aku melanjutkan SMA-nya, kelas dua SMA di US, lanjut terus kuliah dan sempat kerja di sana dua tahun. Jadi, aku lulus, tiga tahun nih, aku lulus 2005 akhir, habis itu 2008 akhir aku berhenti kerja. Oke, terus pulang ke Indonesia. Oh, pulang ke Indonesia. Udah nggak betah di sana, lo tau gimana Kak? Tiba-tiba ketemu jodohnya di sini tuh gimana ya? Langsung udah jadi. Oh, oke, oke. Terus di sana juga sempat belajar Zumba ya Kak, kalau nggak salah? Iya, jadi memang tadi pas aku cerita transisi, pas aku merasa kok kayaknya aku nggak happy sama kesibukan yang aku jalankan. Aku mulai mencari hal-hal yang kira-kira bisa memberikan aku kebahagiaan dan membuat aku mungkin lebih sehat. Karena waktu itu, jujur aku mulai olahraga tuh ya umur 25 pas ketemu Zumba ini. Dan Zumba pun aku diperkenalkannya oleh tanteku yang kebetulan sangat aktif dari muda, sangat gemar berolahraga. Jadi mungkin dia gemes juga ngeliat keponakannya yang nggak suka olahraga. Jadi, dia ajakin aku untuk coba, ayo coba ikut ke kelas Zumba. Nah, kebetulan waktu itu kita cobain bareng-bareng setelah pulang kerja dan dari situ aku langsung hot, langsung suka banget sama programnya dan akhirnya ngambil sertifikasi. Oke, sertifikasinya di US sana Kak? Pas lagi di US, ya. Oh, wow. Oke, menarik banget ya. Oke, oke. Oke, menarik banget nih Kak. Terus, dari sana pas balik ke Indo, langsung lahir lah sana se-bio gitu Kak? Aku pulang tahun 2010. Jadi, 2010 tuh aku pulang. Jadi, setelah aku berhenti kerja tahun 2008 itu, aku punya waktu 2 tahun untuk mencari jati diri, untuk mencari tahu sebenarnya apa yang saya mau lakukan ke depannya. Dan 2 tahun itu aku menjalankan usaha yang third culture clothing itu. Yes. Tapi produksinya kan di Indonesia. Jadi, aku bolak-balik memang 6 bulan di Indonesia, 6 bulan di US. And then, pulang Kak yang kedua kalinya, tahun 2009, kebetulan aku ketemu dengan jodohku. Oh, oke. Aku masih bertukar, berputar pikiran lagi, saya harus melakukan apa ya, punya usaha apa atau punya pekerjaan apa yang bisa saya lakukan di Indonesia. Karena berarti kan saya akan menetap di Indonesia dalam waktu lama. Betul, ya. Jadi, memang saya walaupun belum pulang for good, udah mulai memperkenalkan Zumba ke teman-teman sekolah dulu. Oke. Jadi, saya akhirnya, waktu itu belum, jadi Sana Studio baru lahir tahun 2012. Iya. Jadi, ada waktu 2 tahun saya memperkenalkan Zumba itu dari private classes, jadi dari rumah ke rumah. Saya sewa studio untuk bikin kelas sendiri, gitu. Jadi, mungkin sambil melihat, kalau pada saat itu mungkin aku nggak ada bisnis plannya sama sekali, tapi kalau sekarang melihat ke dulu, itu sebenarnya masuk ke dalam plan, which is itu kayak market research-nya aku ada atau nggak sih sebenarnya komunitas yang tertarik untuk belajar Zumba ini atau mulai berolahraga. Karena tahun 2010 itu belum ada boutique studio di Indonesia, kecuali mungkin waktu itu punyanya Ibu Cintami yang ada di Wijaya, pokoknya itu udah atau sanggar-sanggar tari biasanya. Jadi, memang boutique studio seperti Sana Studio itu belum ada dan setelah saya nikah 2011, saya bersama suami dan bersama para ipar, apa ya, brainstorm dan akhirnya setuju untuk menjalankan usaha ini bersama. Oke. Jadi, begitulah sekilas kisah dari Sana Studio ya, Kak. Kisah dari Sana Studio. Yes. Oke, sekarang kita udah mulai masuk topik aja nih ya, Kak. Yes. Oke, itu Kakak mulai menerapkan hidup saya sejak dari US atau bagaimana, Kak? Iya, memang saya mulai berolahraga waktu memang masih di US karena melihat tante saya dan melihat saudara-saudara saya yang memang hidupnya, jauh lebih aktif dari segi fisik ya, nggak usah deh, nggak usah yang masih muda, nenek saya aja, jauh lebih aktif dibanding saya pada saat itu. Oh, wow. Oh, wow. Iya. Beliau berenang rutin tiga kali seminggu dengan puasa Senin-Kamis, masih tetap bisa mengisihkan waktu untuk berolahraga tuh buat saya, apa ya, suatu motivasi. Jadi, memang pada saat saya melihat sekeliling saya itu menjalankan hidup yang sehat dan melihat langsung manfaatnya, karena dari segi energi, dari segi aura, itu mereka kok kayaknya happy terus, kok kayaknya muda terus, kok positif terus, gitu. Jadi, tertariklah saya untuk juga mulai menjalankan hidup sehat dan kebetulan waktu itu memang masih di US. Tapi, akhirnya pulang ke Indonesia, sebenarnya dengan lingkungan baru jadi belajar juga bahwa hidup sehat itu bukan hanya sekedar berolahraga rutin. Ternyata arti sehat itu tuh besar sekali dan bukan hanya physical health aja yang penting, tapi ternyata juga ada mental health yang perlu kita rawat supaya kita secara keseluruhan itu sehat, gitu. Jadi, nggak just money aja, tapi rohani juga ya, Kak? Betul, betul. Oke, oke, oke. Terus, awal mulai itu agak kesulitan nggak sih, Kak? Kayak kan awalnya pasti agak males, kan? Kayak anak-anak jaman sekarang aja itu biasanya walaupun nggak Zumba mungkin ada lagi kayak gym, kan? Kayak mereka tuh pasti males-males gitu. Itu kira-kira gimana tuh, Kak? Mengatasi rasa males yang udah ada, kayak gitu? Males itu akan selalu ada, karena aku aja jujur. Sampai sekarang, untuk mulai tuh masih kayak, aduh hari ini emang harus olahraga banget, ya besok aja, atau ntar sore aja tuh masih ada. Ini aja aku yang pekerjaannya juga olahraga, gitu kan. Tapi, harus selalu ingat rasanya pada saat kamu lagi berolahraganya dan rasanya setelah berolahraga itu sangat, apa ya, sangat menyenangkan, sangat membuat bahagia. Jadi, pada saat kamu males di awal mulai, mudah-mudahan dengan kamu mengingat the after feeling, after that good workout, itu menjadi motivasinya kamu untuk, yaudah deh, gue mulai deh, gue tau gue males, tapi nanti pada saat udah mulai olahraga, pasti rasa malesnya juga hilang anyway, gitu. Itu salah satu mempertahankan? Memang, memang sulit. Awal memang sulit ya? Awal memang sulit. Jadi, cara buat konsistennya itu kayak, diingat aja gitu rasa how the feeling after the workout, kayak gitu ya? Iya, and you just have to start, you just have to do it. Karena kalau misalkan, mungkin untuk yang belum pernah nih mulai olahraga, jadi nggak tau deh rasanya seberapa menyenangkan olahraga itu, dan seberapa bagus manfaatnya olahraga itu, kamu harus coba aja. Karena lebih baik kamu mencoba karena tau hasilnya itu bagus daripada nggak dicoba, gitu menurut aku ya. Maksudnya ini kan sesuatu yang positif, jangan coba-coba yang negatif ya. Ini kan you know for sure, you know for sure, this is good for your health, this is good for your mental and physical health. Jadi, kalau rasanya males, coba aja dulu, karena pasti nantinya, biasanya pasti akan ketagihan. Oke, oke. Kira-kira gimana sih, Kak, tipsnya nih kalau teman-teman yang lagi di rumah aja kan ya, mungkin biasanya olahraganya itu kayak keluar jalan kaki, keluar jalan kaki, atau keluar jalan-jalan di gedung yang luas. Sekarang kan di rumah aja nih, Kak. Kira-kira untuk how today memulai workoutnya itu gimana sih, Kak? Oke, actually, dengan sekarang udah berminggu-minggu, kita semua di rumah, memang awalnya buat orang yang mungkin biasa berolahraga di luar atau di gym, frustasi ya, karena jadinya kita gerakannya terbatas sekali, gitu. Kok saya jadi nggak bisa ke tempat olahraga yang biasanya saya datengin? Atau saya biasanya suka lari, saya jadi nggak bisa lari, atau saya suka jalan pagi. Setelah udah berapa minggu dijalankan, mudah-mudahan udah bisa melihat sisi positifnya bahwa banyak sekali studio-studio yang menawarkan online classes. Which is salah satunya juga sana studio. Jadi, justru kalau kamu lihat sisi positifnya, mungkin selama ini kamu cuma ngeliat dari social media, dari studio-studio ini, terus mikir, aduh enak juga ya, kalau misalkan bisa berolahraga bersama komunitas tersebut. This is the time that you can try and you can be a part of that community. Karena para studio ini, termasuk sana studio, kita membuka pintu kita lebih luas lagi untuk seluruh masyarakat yang tidak hanya di Indonesia aja, jatuhnya yang ada di luar Indonesia pun, mereka juga bisa bergabung di kelas-kelas kita. Kedua, selain online classes, banyak sekali akhirnya karena fitness industry juga melihat keterbatasan kita tidak bisa keluar rumah, mereka juga banyak sekali memberikan live classes, misalkan contohnya via Instagram. Jadi, itu gratis, tidak berbayar, memang mungkin ada waktu yang harus dicocokkan untuk ikut kelas-kelas tersebut, tapi ini jadinya memberikan kita banyak sekali pilihan dan tidak ada alasan lagi untuk bilang, ah tempatnya jauh, ah gue males mandi, aduh gue baru bangun gitu kan, ini baru bangun pun bisa gue tinggal klik mau masih pakai piyama, kayak nggak punya baju olahraga, kayak itu nggak masalah gitu. Jadi, buat aku sekarang dengan kondisinya seperti ini, malahan sisi positifnya itu juga banyak sekali, karena kita malah jadi banyak-banyak options to be healthy. Oke, menarik banget nih, banyak option to be healthy, salah satunya kayak online class ya. Yes. Oke, kalau gerakan sederhana kira-kira apa sih Kak buat orang-orang yang mau, mungkin teman-teman ada yang kayak too much, ada mungkin teman-teman yang udah sehat atau pengen, ada teman-teman yang udah sehat nih, kayak udah sering olahraga, terus kan ada teman-teman yang sama sekali belum olahraga, terus kayak mau menurunkan berat badan itu, menurut Kakak gimana fix-nya? Kalau menurut saya, dengan kondisi yang seperti ini memang, apa ya, fitness goal, kayak mungkin mau menguruskan badan, atau membesarkan badan, menambah otot, itu mungkin bisa dikesampingkan, karena memang, apa ya, itu akan menambah stress lebih banyak, dan pressure lebih banyak lagi untuk, iya, sendiri ya kan, iya, kurang stressful apa sih, jadi, malah hobinya makan ya orang-orang sekarang Kak? Iya kan, nanti kalau makin stress malah makan, bukannya makin rajin olahraga, malah makin rajin makan nanti. Jadi, memang aku sarankan kita fokus untuk menjadi sehat, dan menjadi sehat itu memang kita, salah satunya memang harus bergerak. Untuk yang baru pemula banget, berolahraga, terus rasanya aku belum berani ikut kelas-kelas online, atau kelas-kelas live, karena nggak yakin bisa melakukan gerakannya dengan aman, misalnya. Kamu bisa banget tinggal cek, bisa buka YouTube, bisa search, simple, apa ya, work out from home, itu gerakan-gerakan, misalkan, kita namanya, bilangnya functional movements, atau gerakan-gerakan yang akan kamu lakukan, supaya bisa membuat gerakan keseharian kita, seperti mungkin berjalan, atau duduk, atau mengambil barang, itu menjadi lebih mindful, menjadi lebih betul formnya, seperti squat, misalkan, squat itu sebenarnya melatih kita untuk bisa duduk, di kursi, atau di manapun, dengan betul, karena posisinya kan, kalau misalkan kita squat, kita harus mencondongkan pinggulnya dulu ke belakang, supaya bokongnya nyampe duluan, bukan cuma sekedar langsung duduk, habis itu nggak mindful, bisa-bisa, kadang tuh, cedera terjadi, bukan pada saat kita berolahraga, cedera terjadi pada saat kita melakukan aktivitas keseharian, kayak aku tuh banyak banget, ada klien yang bilang, aku lagi ketarik pinggangnya, atau lehernya salah gerak, karena aku ngambil barang di belakang, lagi nyetir, lagi di mobil, aku ngambil barang, terus nggak mindful, nggak nahan core, dadanya nggak dibuka, karena kan nggak kepikiran dong, iya, iya, kayak buru-buru kan, kayak buru-buru, iya kan, jadi memang ternyata, olahraga itu bukan hanya sekedar untuk supaya badannya bugar, supaya badannya bagus, atau fit, tapi juga supaya kita lebih aware sama gerakan-gerakan kita sehari-hari, jadi bisa banget kamu google, atau search workout from home, atau easy workout, supaya kamu bisa coba-coba dulu, dan banyak sekali video-video yang memang mengajarkan step by step gerakan tersebut. Oke, ih, menarik banget ya nih, jadi sekaligus olahraga, juga sekaligus mindfulness ya, jadi langsung dua teman-teman faatnya. Iya kan? Iya. Jangan merugi kita, kita boleh lelah, tapi dari setelah lelah itu, kita mendapatkan badan yang sehat, mendapatkan ilmu, karena kita jadi lebih aware, harus bergerak seperti apa. Iya, oke, oke. Terus, gini kak, kan ada juga nih, udah mulai olahraga nih, udah mulai olahraga, udah mulai bisa lah, how to workout, terus, polo makannya nggak dijaga kak, polo makan itu penting nggak sih kak sebenarnya? penting pastinya, karena memang, tadi kayak aku bilang, sehat itu, ada satu formula, jadi formulanya ya, bukan hanya, kita olahraga teratur, tapi kita juga harus, nutrisinya juga harus, betul, kita harus tidur yang cukup, tidur tuh 7-8 jam, sehari, stress levelnya juga, dipastikan tidak terlalu tinggi, karena stress sudah pasti ada ya, tapi kita harus bisa bagaimana, memastikan stress levelnya itu, tidak terlalu tinggi, jadi formula ini, kalau ada satu yang off, seperti makan yang nggak dijaga, itu formula atau definisi sehatnya, menjadi tidak lengkap, jadi memang, untuk mengubah pola hidup, menjadi pola hidup yang sehat itu, memang tidak mudah, mungkin awalnya, untuk dikerjakan, karena banyak kegiatan-kegiatan yang, kamu jadi, apa ya, jadi dipikir ulang, aku worth it nggak ya, untuk melakukan itu, worth it nggak ya, untuk aku stay up late, dan, apa, membuang tidurku yang, mungkin bisa 7 jam, atau 8 jam, jadi misalkan cuma 4 jam, jadi memang itu tuh, semua harus dipikirkan, tipe makanan, tipe minuman, apakah kamu, misalkan merokok, itu banyak sekali, yang masuk ke dalam, formula pengertian hidup sehat. Oke, agak banyak ya, mulai dari pola makan, pola istirahat, pola olahraga, pola mindfulness juga, oke, 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 nanti Wira langsung, dijalankan ya, sejujurnya sih, aku kan, ikut gym juga kak, cuman sebenernya, nggak ada, tempat gym itu kan, nggak ada teman-teman juga, jadi, motivasinya berkurang langsung ya, iya, kayak biasa kan, ketemu sama teman kan, baru, baru nih, ayo, oke, ayo, terus, bendaganya tuh kayak, sendiri doang kayak, kurang, gitu. jangan dong, ayo, tetap semangat, apalagi aku sih, pesennya ya, buat yang masih ini, kan kalian masih juga muda, walaupun aku juga masih muda, masuknya, tapi aku masih ingat kok, jaman-jaman masih, prime time-nya itu, adalah waktu yang paling, tepat untuk, mulai menjaga, dan mengurus, diri sendiri, jadi jangan sampai terlambat, karena semakin muda, ini badan semakin optimal, untuk, untuk diurus, jadi kalau kamu, menjaga tubuh kamu, dari kamu kecil, atau dari muda, itu pastinya nantinya, kamu merasakannya, jadi lebih panjang, kamu, kita gak mau cuman, umur panjang, tapi gak sehat, maunya kan, kalau memang umur panjang, insya Allah, dengan tubuh yang memang siap, untuk kamu jalankan, di umur yang panjang ini, jadi, mudah-mudahan, mungkin, selama ini, misalkan motivasinya, teman-teman, terus, komunitas, tapi memang harus ada motivasi, diri sendiri, yang kalau gak ada komunitas, dan gak ada teman-teman, kamu tetap semangat, yaitu, kalau buat aku adalah, aku ingin, hidup di tubuh yang, bahagia, dan yang sehat, karena kalau nantinya, misalkan, nanti Wira mulai berkeluarga, pasti kamu ingin, keluarga kamu, merasakan, kamu yang, 100%, kamu yang sehat, kamu akan menjadi contoh, kamu akan menjadi contoh, sekililing kamu, atau dari keluarga kamu, supaya nantinya, mereka juga menjalankan, hidup yang lebih baik, hidup yang sehat, mungkin sekarang, kalau kita lihat orang tua kita, kita, kalau mereka sudah semakin buah, rasanya kayak, kok mereka udah, udah umur ya, gitu ya kan, pasti sebagai anak, ada perasaan, takut kehilangan, tapi kalau kita melihat, orang tua kita, they are doing their best, to maintain their health, they're doing their job, untuk menjaga kesehatannya, supaya mereka bisa menikmati kita, dan kita bisa menikmati mereka, itu buat aku, mudah-mudahan bisa menjadi motivasi terbesar sih, adalah, ini untuk kamu, dan untuk kamu di masa depan, bersama keluarga kamu, gitu, oke, menarik banget ya, berat-berat, topiknya langsung berat, jadi berasa ketampar gini kan, oke, 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 paham-paham, terus kan tadi kayak, ini menarik, poin yang, olahraga itu kan buat, olahraga itu kayak, doing exercise, terus, pokoknya bergerak lah istilahnya, kita juga sama mindfulness, mindfulness thing, terus menurut, kak Laila sendiri, how to be mindfulnya, selain itu apa lagi sih kak, kayak, ada yang khusus kak, seperti meditation, or something like that kak? Kalau aku memang, menjalankan meditasi, karena aku merasa, dengan meditasi itu, aku bisa, belajar untuk mendengarkan, diri aku sendiri, jujur aku masih jauh banget, pastinya, aku, belajar meditasi ini, lebih fokus ke, menyisihkan waktu, at least, 10 menit, atau 30 menit, untuk diri aku sendiri, untuk bernafas, supaya lebih tenang, supaya bisa berpikir jernih, gitu kan, karena mungkin, kalau situasinya, tidak lagi pandemi seperti ini, hidup kita itu sibuk sekali, susah kayaknya, untuk mencari waktu, 10 sampai 30 menit, aja untuk diri kita sendiri, dan diam, dan bernafas, tanpa melakukan apa-apa, tanpa, terdistract, sama hal-hal luar, gitu, tapi, pada saat pandemi seperti ini pun, dengan kita banyak di rumah, kadang malah membuat kita, punya banyak waktu, untuk memikirkan, hal-hal yang tidak perlu dipikirkan, gitu kan, ujung-ujungnya, malah, menambah, menambah, stress, dan buat aku, dengan meditasi ini, bisa sekali, membuat kita, untuk lebih tenang, untuk lebih bisa berpikir, bahwa, ada sisi positif, dari ini semua, bahwa, there is a, greater power, out there, yang memang, sudah punya rencana, ya kan, kita di sini, sebagai manusia, kita berusaha, dan berdoa, mudah-mudahan, apa yang kita jalankan ini, adalah yang terbaik, untuk kita, dan untuk orang lain, tapi aku memang, meditasi, dan beribadah itu, buat aku penting sekali, untuk, untuk lebih mindful, dan lebih, lebih jernih aja, untuk berpikir, oke, menarik banget Kak, iya, aduh, aku sampai speechless nih, oke, kenapa jadi speechless Wira, soalnya, aku, aku juga disuruh, sama orang-orang, iritasi, iritasi, tapi, aku kayak, oh, maaf sih, boleh, malah lebih ke, lebih suka main HP, terus, lebih suka, ya, doing other stuff, lah, dan paling, terus, ah, gak apa-apa sih, iritasi, main game, misalnya kayak gitu, tuh, post-garengan, lain-lain, sebenarnya, meditasi itu, banyak, banyak, caranya ya, mungkin, meditasi, gak harus meditasi, yang diam, dan bernafas, mungkin, dengan, Wira main game, itu, bisa, membahagiakan kamu, misalkan, kamu jadi bisa lebih senang, kamu malah, jadi, sebenarnya, kamu juga, harus, bisa melihat, atau membaca diri kamu sendiri, gitu, apa sih, yang, yang, cara, supaya, bisa membuat saya tenang, mungkin ada orang yang, aku baca buku aja, udah cukup, aku udah jadi tenang, tapi, kalau misalkan, kita ngeliat gadget, kan, kadang kita, apakah itu baca berita, apakah itu melihat, social media, pasti, biasanya, menambah, menambah, apa ya, menambah pikiran, menambah, hal-hal yang, mungkin, kamu gak butuh, untuk tahu, jadi, kamu tahu, gitu loh, jadi, memang, mungkin, kalau bisa, meditasi 10 menit aja, 10 menit, diem aja, dan hanya fokus ke nafas aja, kamu nafas, dan mungkin, dengan semakin sering, kamu latihan, ini, aku juga masih belajar, katanya, kamu bisa, apa ya, bisa mendengar, apa yang badan kamu, lagi kasih signal, misalkan, kamu tahu, kamu, rasanya, gak enak nih, badannya, dimana sih, yang gak enaknya, misalkan, sakit kepala, mungkin, dengan kamu meditasi, dan kamu bernafas, dan kamu ngomong, sama diri kamu sendiri, dan berusaha, untuk menenangkan, dan bilang, ke kepalanya, Aino, rasanya gak enak, yuk kita sembuh, ayo kita, saling menjaga, satu sama lain, mudah-mudahan, si sakit kepala itu, pelan-pelan, akan hilang, percaya, gak percaya, kamu gak akan tahu, kalau kamu gak coba, jadi, Wira, jangan, aku gak mau, ah, gitu, karena memang, apa ya, meditasi untuk, sebagian orang, masih menjadi sesuatu yang, apa sih, meditasi, masih tabu, untuk komunitas kita, dan, soalnya kan ada, afiliasi dengan agama terbentukan, Kak, jelas, dan, meditasi itu, gak ada hubungannya, sama sekali, dengan, dengan agama, jadi, bukan berarti, kalau kamu meditasi, terus kamu tidak menjalankan, kewajiban kamu, dan agamamu, itu, salah banget, kamu tetap, kewajiban kamu, tetap harus kamu jalankan, itu kan yang wajib, ya kan, meditasi ini adalah, suatu sarana lain, yang mudah-mudahan, bisa membantu, kalau untuk aku, Alhamdulillah, dengan aku meditasi, aku sholatnya, jadi lebih khusus,